Elang terbang di dataran luas jelit 41. Bapak 41. Mulut luka yang mematikan benar kata Lusem, tahu kekuatan sendiri, tahu kekuatan lawan, setiap pertarungan baru bisa dimenangkan. Dia adalah satu-satunya musuh yang sanggup menghadapiku, jika manusia macam apakah dia pun tidak kupahami, mana mungkin pertempuran ini bisa ku menangkan kau benar-benar menganggap dia sebagai musuh paling tangguh yang pernah kau jumpai betul, bagaimana dengan poeng-poeng Lusem tertawa, poeng tak cukup menguaktirkan diriku, kenapa tak tahan C. Syaoyan bertanya, semua orang menganggap poeng sangat hebat, kenapa kau malah memandang enteng orang ini Lusem tidak langsung menjawab, ia termenung sambil berpikir lama sekali, kemudian baru menjawab pertanyaan itu. Poeng jauh berbeda dengan pancapanah, kata Lusem, meskipun poeng adalah seorang jagoan kosan, tapi watak dasarnya tidak kejam, dia suka kedamaian, dia terpaksa membunuh orang karena tak lebih untuk mencegah agar tidak jatuh korban lebih banyak, dia bertarung tak lebih karena ingin memusnahkan pertarungan yang lebih besar, meskipun penampilannya kejam tak berperasaan, sesungguhnya dia berhati lembek dan orang baik, bagaimana dengan pancapanah-pancapanah jauh berbeda, kata Lusem, sejak lahir dia memang hidup sebagai seorang petarung, bahkan setiap pertarungan harus menang. Dia tak segan membayar mahal, tak segan menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan, baginya harus menang dan hanya boleh menang, tak boleh kalah. Kalau tak bisa menang berarti mati, tak tersedia pilihan lain, tiba-tiba ia menghala nafas panjang, lanjutnya, padahal aku selalu menyukai manusia yang bernama Poeng, bahkan selalu menaruh hormat kepadanya. Jika dia tidak mati, di kemudian hari mungkin kita akan menjadi sahabat, kalau dia tidak mati tak tahan C. Syaoyan bertanya, apakah kau menganggap dia sudah mati? Lusem menganggup. Kau yang membunuhnya tanya C. Syaoyan lagi. Lusem menggeleng, bukan pekerjaan gampang untuk membunuh Poeng, bahkan aku sendiri pun tak sanggup, setelah menghala nafas, terusnya, karena aku adalah musuhnya, bukan sahabatnya, berarti kau anggap hanya sahabatnya yang dapat membunuh dia betul, pancap panah tegas Lusem, hanya pancap panah yang bisa membunuhnya, tak ada orang lain mengapa kau berpendapat begitu? Tanya Syaoyan, bukankah selama ini mereka adalah rekan seperjuangan, sahabat karib, mengapa panca panah membunuhnya perlahan Lusem mengeluarkan tangannya, dalam genggamannya terlihat sepotong emas murni yang berkilauan. Karena benda ini emas murni seru Syaoyan, jadi kau anggap panca panah membunuh Poeng lantaran emas murni sambil mengawasi emas murni yang berada dalam tangannya, Lusem manggut-manggut. Sejak zaman dahulu kala, entah ada berapa banyak manusia yang mati terbunuh gara-gara benda ini, kemudian sambil menatap Syaoyan dan manggut-manggut, lanjutnya, apakah kau anggap alasan ini masih tidak cukup? Tentu saja alasan ini lebih dari cukup, hanya saja C. Syaoyan masih juga tidak mengerti. Maka kembali Lusem menjelaskan, berkat kerjasama dan perencanaan mereka berdua, emas murni itu berhasil mereka rampok dariku, tapi mereka berdua mempunyai tujuan yang berbeda, di mana letak perbedaan itu Poeng merampok emas milikku karena ingin mencegah aku menggunakan emas itu untuk mewujudkan cita-citaku, kata Lusem, oleh karena itu, dia hanya ingin mengubur emas itu untuk selamanya. Selama masih hidup, dia tak akan membiarkan siapapun pergi menyentuhnya, setelah berhenti sejenak, kembali Lusem melanjutkan, tapi panca panah ingin menggunakan emas murni itu untuk menggempurku, memenangkan pertarungan melawanku, dia anggap mengubur emas untuk selamanya dan tidak memanfaatkannya merupakan satu tindakan yang sangat goblok, sayang ia tak berhasil memujuk Poeng, akhirnya Xiaoyan mengerti, sementara perintah Poeng pun tak berani dia lawan, betul, oleh karena itu terpaksa dia harus membunuh Poeng, bahkan membuat skenario yang sempurna agar orang mengira akulah yang telah membunuh Poeng jika bukan kau yang membunuh Poeng. Mengapa kau akui di depan hayalak ramai? Kenapa aku harus menyangkal Lusem? yang tertawa dingin, bukan pekerjaan gampang untuk membunuh Poeng. Bukan setiap orang dapat membunuhnya, bila orang lain mengira akulah yang membunuhnya, bukankah kejadian ini merupakan suatu hal yang membanggakan? Kenapa aku harus menyangkal tiba-tiba dari balik senyumannya terlintas keseriusan yang luar biasa, apalagi sudah terlalu banyak orang yang bukan mati di tanganku, tapi tercatat atas namaku, jadi apa salahnya kalau ditambah satu orang lagi selama ini? Sebenarnya Matu C. Xiao Yan belum pernah bergeser dari teropong di tangannya, tapi sekarang ia berpaling, menatap tajam wajah Lusem, seolah dari perubahan mimik wajahnya dia ingin menilai benar tidaknya perkataan itu. Tapi ia tidak menemukan apa-apa, karena itu tanyanya lagi, dari mana kau bisa tahu panca panah membunuh poeng karena persoalan itu? Dari mana kau bisa mengetahui jalan pikirannya sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Jarang ada orang bersedia menjawab persoalan yang ada sangkut pautnya dengan rahasia pemikiran seseorang. Ternyata Lusem bersedia, bahkan menjawabnya dengan cepat. Karena perkataanmu tepat sekali, aku dan panca panah memang merupakan manusia sejenis, ujar Lusem, dulu aku sendiri pun tidak tahu, tapi setelah diawasi dengan seksama, akhirnya aku baru menyadari akan hal itu, padahal seharusnya sejak awalkah sudah tahu akan hal ini, sebab di antara kalian berdua memang banyak terdapat kesamaan, Selah Xiaoyan, jangankan kau, bahkan aku pun sudah mengetahuinya sejak dulu, oh, ya kalian berdua sama-sama manusia tangguh dan berambisi menjagoi dunia persilatan, kata Xiaoyan lebih jauh, bahkan kalian berdua sama-sama orang yang suka menyendiri, meskipun dapat membuat orang lain mati demi kalian, namun tak memiliki seorang sahabat pun. Karena selama hidup kalian tak pernah mempercayai siapapun, Lusem tertawa hambar. Mungkin karena alasan itu pula maka kami baru bisa hidup hingga sekarang, C. Xiaoyan tertawa hambar. Mungkin dikarenakan alasan ini pula, meski kalian masih hidup, walaupun kalian memiliki segalanya, namun hidup kalian tak pernah gembira, tak pernah bahagia, bagaimana dengan kau sendiri? Lusem balik bertanya sambil menatap wajah gadis itu lekat-lekat, apakah kau bukan manusia semacam ini? C. Xiaoyan menghindari pertanyaan ini, dia balik bertanya kepada Lusem, sudah cukup lama kau awasi dia, bahkan mengawasi dengan seksama, apa yang telah kau lihat? Lusem pun tidak menjawab pertanyaannya itu, dia malah balik bertanya, bila sepanjang tahun seseorang hidup mengembara di tengah gun yang tak berferbelas kasihan, tak ada air, tak ada teman, menurut pendapatmu. Manusia macam apakah dia dia pasti seorang ruwata aneh, nyentrik, seperti binatang buas, penampilannya tentu sangat kurus dan dekil, siapapun, tentu berpendapat begitu. Kekurangan makanan jelas akan menyebabkan tubuh jadi kurus dan lemah, air minum yang lebih berharga dari mustika, untuk minum pun harus berhemat, bagaimana mungkin dia bisa membersihkan badan? Jelas badannya pasti sangat dekil dan bau, menurut pandanganmu, apakah panca panah mirip seperti orang yang kau lukiskan tidak? Dia sama sekali tidak tampil seperti itu, panca panah kelihatan tampan, gagah bahkan sangat sehat, sama sekali tidak tampak seperti seorang yang kekurangan gizi. Pakaian yang dikenakan selalu rapi dan bersih, dibandingkan dengan orang yang sangat perhatian pada penampilan di kota reja pun, dia tampak jauh lebih rapi, necis, dan trendy. Bahkan rambut dan kuku pun dirawat bersih, rapi dan berkilat. Masih ada satu hal lagi yang lebih aneh soal apa-apa yang kau katakan tadi betul, ujar Lusem, bila seseorang mengembara sepanjang tahun, sepak terjangnya pasti mirip binatang buas, perangainya akan berubah jadi kasar, liar, dan semaunya sendiri, betul, tapi panca panah sangat berbeda, kata Lusem, tadi aku telah mengamatinya cukup lama, ku jumpai semua gerak-gerik dan tingkah lakunya amat beraturan, sedikit keteledoran pun tak dialakukan, sekalipun seorang keturunan keluarga ternama pun sewaktu, waktu bersantap tak akan sesopan dan begitu tahu aturan macam dia, C. Xiaoyan menghala nafas panjang. Ternyata tidak sedikit yang berhasil kau temukan, aku percaya, kau pun pasti dapat melihat hal ini. Tak perlu menyangkal lagi, C. Xiaoyan tidak menyangkal, dia pun tak dapat menyangkal. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, ujar Lusem lagi, dari beberapa persoalan kecil tadi, bisakah kau melihat rahasia pancapanah rahasia apa? Xiaoyan dalik bertanya tanpa berkedit. Melihat rahasianya dari beberapa hal tadi Lusem menatapnya, menatap gadis itu lama sekali, seolah-olah dia pun sedang melihat apakah nona itu sedang berbohong. Tapi dia pun tak berhasil melihatnya. Atas hal itu, jelas dia merasa amat tak puas, tapi lanjutnya lagi, pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, tubuhnya sehat, hal ini membuktikan bahwa sepanjang tahun dia mengembara di gulun pasir, namun belum pernah kekurangan rangsum serta air, di dataran luas yang kejam dan tak kenal ampun, dari mana pancapanah bisa memperoleh rangsum dan air yang berkecukupan. Tak disangkal kejadian ini sangat aneh dan mencurigakan, namun Xiaoyan tidak bertanya, dia hanya mendengarkan dengan tenang Lusem melanjutkan perkataannya. Tingkah lakunya begitu sopan dan tahu aturan, bukan saja menunjukkan dia tahu tata krama, bahkan punya wibawa, ucap Lusem lebih jauh, semua ini membuktikan dia bukanlah manusia menyendiri yang kesepian seperti apa yang dibayangkan orang selama ini, Oh, ya di saat orang lain menyangka dia seperti seekor serigala liar yang sedang bergelandangan, siapa tahu dia justru sedang berkumpul dengan sejumlah orang, sejumlah orang-orang yang kagum kepadanya, hidup tergantung dia, orang yang setiap saat siap mati demi dia, oh oleh karena dia harus berkumpul dengan orang-orang seperti ini, maka semua tindak tanduknya, semua sepak terjangnya harus teratur dan penuh disiplin, kata Lusem, sebagia harus menggunakan tingkah laku sendiri sebagai contoh untuk orang lain. Semua ini menandakan apa? Menandakan bahwa dia pasti memiliki sarang rahasia di tengah gulun pasir, sarang yang dipakai untuk tinggal, setelah berhenti sebentar, tambahnya, di kolong langit tak ada manusia kedua yang lebih hapal tentang situasi di wilayah gulun ini selain dia, hanya dia yang bisa menemukan tempat seperti itu dan cuma dia yang mengetahui rahasia ini, bahkan Poeng pun tidak tahu tentu saja Poeng tidak tahu, dia menggunakan tempat itu untuk melatih sekawanan manusia yang setiap saat relamati demi dirinya, di tangan orang-orang itulah Poeng menemui ajalnya, dia mendungakan kepala. Sekarang dia pasti menginginkan agar aku pun tewas di tangan orang-orang itu, ada semacam orang yang gejolak perasaan dan jalan pikirannya seolah setiap waktu dapat berubah. Tak diragukan Lusem adalah manusia semacam ini. Tiba-tiba dia tertawa, benar-benar tertawa. Biarpun panca panah setiap waktu ingin membunuhku, tapi aku tak pernah membencinya, kata Lusem, sebab aku pun ingin membunuhnya, setiap waktu ingin membunuhnya, tawa Lusem kelihatan sangat gembira. Dia ingin membunuhku, aku pun ingin membunuhnya, tapi di antara kita berdua sama sekali tak terikat dendam sakit hati. Aku tidak membencinya, dia pun belum tentu membenci aku, keinginan membunuh seseorang memang tak selalu dikarenakan dendam atau sakit hati. C. Xiaoyan sangat memahami hal ini. Aku tahu, orang yang kau benci bukan panca panah, orang yang kau benci adalah seorang yang lain, siapa yang ku benci? Xiaohan jawab Xiaoyan cepat, bukan saja kau membencinya, Toko Chi pun membencinya, bahkan bisa jadi panca panah pun membencinya, kenapa? Karena kalian tahu ada sebagian orang sangat menyukainya, kata Xiaoyan, semua orang tahu, orang yang patut dikasihani pasti mempunyai bagian yang paling menjengkelkan, orang yang banyak dicintai orang pasti banyak pula yang membencinya, tentu saja Lusem memahami teori ini, perbedaan antara cinta dan benci memang tipis. Senyuman yang menghiasi wajahnya mendadak lenyap. Aku tahu tak sangat membenci Xiaohan, kata Xiaoyan lagi, panca panah pasti mengetahui juga hal ini, heto meter oleh sebab itu ketika panca panah menurunkan perintah untuk melancarkan gempuran, dia pasti akan menggunakan Xiaohan sebagai motor utama dalam gerakannya kali ini, kenapa? Karena dia tahu, sekalipun kau mengerti bahwa tujuan penyerangannya kali ini adalah mencari jejakmu, kau tetap akan masuk perangkap, kata Xiaoyan, sebab kau pun seperti dia, ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi nyewa Xiaohan, kemudian dengan hambar dia menambahkan, karena itu kali ini Xiaohan pasti bakal mati, Lusem adalah seorang yang cermat dan teliti. Seseorang bila bangkit dari modal dengkul lalu tumbuh menjadi orang paling kaya di negeri itu, biasanya dia adalah seorang yang cermat dan teliti. Terhadap setiap orang, setiap persoalan yang ada di sekelilingnya, dia pasti akan memeriksa dan menganalisa secara amat cermat. Tapi sekarang dia seakan sama sekali tak menaruh perhatian terhadap reaksi Xiaoyan atas masalah itu, seolah dia sama sekali tak tahu hubungan perasaan antara gadis itu dan Xiaohan hanya saja secara. Tiba-tiba, dia alihkan pokok pembicaraan. Sekarang apakah Xiaohan dan Pancapanah telah pergi benar? Mereka tidak membunuh Lu Kiyong tidak. Mereka pun tidak membawa Lu Kiyong C. Xiaoyan mengjeleng. Sebenarnya ku sangka Pancapanah pasti akan membawa serta Lu Kiyong, karena dia anggap Lu Kiyong di kemudian hari masih berguna, sungguh tak disangka ia tidak melakukan hal itu, Lu Sem tersenyum. Kira kerja manusia macam Pancapanah terkadang memang tak dapat diduga siapapun, tapi kau telah menduganya, kata Xiaoyan, apa yang hendak dia lakukan, tampaknya hanya kau seorang yang dapat menduganya, senyuman Lu Sem tampak lebih misterius, gembira, dan cerah. Tiba-tiba ia bertanya kepada C. Xiaoyan, apakah semua tindakan yang akan ku lakukan dapat kau tebak seluruhnya Pancapanah tidak mabuk di hari biasa? Dia jarang minum arak, juga jarang ada orang melihat dia minum arak, tapi arak yang diminum hari ini jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang, sebagian besar orang pasti mengira dia bakal mabuk. Namun ia tidak mabuk. Dia begitu sadar dan segar seperti baru saja memanjat pohon kelapa dan menikmati kelapa muda. Xiaohang tidak sesadar rekannya, di tengah-setengah mabuknya dia nampak begitu murung. Mereka berjalan menelusuri jalan setapak di sebuah tanah perbukitan yang sepi, angin yang berhembus menyiarkan bau harumnya rumput dan dedaunan. Tiba-tiba Pancapanah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Xiaohang, pertanyaan yang aneh, apakah lusam seekor babi bukan? Xiaohang menggeleng, dia lebih aneh daripada setan. Mengapa tanpa sebab dia menggunakan banyak pikiran dan tenaga untuk mengundang kita makan gratis? Aku tidak tahu. Sebetulnya aku pun tidak tahu. Jawaban Capanah, tapi sekarang aku sudah mengerti, dia sengaja menahan kita di situ karena dia ingin mengawasi aku secara tenang. Ingin melihat manusia macam apakah diriku ini, dia dapat melihat kehadiranmu biarpun kita tak dapat melihat dia, tapi aku percaya dia pasti dapat melihat kehadiran kita. Ujar Pancapanah, bersembunyi di sebuah tempat yang amat jauh, mengintip secara diam-diam. Bahkan bukan melihat dengan memakai matanya, bukan melihat dengan mata, lantas melihat dengan apa menggunakan semacam cermin yang istimewa, cermin tentu saja bukan cermin seperti yang biasa kita pakai, bahkan kurang cocok kalau dikatakan sebuah cermin, setelah menarik nafas, terusnya, tapi aku hanya bisa mengatakan begitu, sebab aku tak bisa menemukan istilah lain yang lebih cocok. Kemudian kepada si Yauhang tanyanya, masih ingatkah kau, dari mana datangnya orang yang membuat patung liling itu konon berasal dari sebuah negeri yang sangat jauh? Aku berani bilang, di negeri yang letaknya sangat jauh itu, terdapat seorang aneh yang sangat pintar. Dia berhasil menciptakan sebuah cermin sihir yang misterius dan hebat, yang bisa melihat hal-hal di tempat jauh yang tak mungkin terlihat orang lain, seperti mati seribuli yang sering kita dengar dalam dongeng, kata panca panah. Kemudian tambahnya, dia pasti sedang melihat kita secara diam-diam menggunakan cermin sihir itu, buat apa melihat kita memperhatikan sikap kita, mengawasi gerak-gerak kita, melihat manusia macam apakah kita berdua ini ujar panca panah, sebab tahu sendiri tahu pihak lawan, semua pertempuran baru bisa dimenangkan, dia pasti telah menganggap kita sebagai lawan tandingnya, kemudian sambil menatap siyao hong, ujarnya lagi, terutama kau, karena dia sangat membencimu siyao hong termenung tidak bicara. Oleh karena dia membencimu, bersumpah akan membunuhmu dengan tangan sendiri, maka kali ini dia pasti akan termakan oleh siasatku, pasti akan memperlihatkan jejaknya, kata panca panah, sebab rasa benci yang membara terkadang bisa membuat orang menciptakan keteledoran dan kesalahan yang tak bisa dimaafkan, Oh Lusem bukan babi, dia setan iblis, setelah secara sengaja kita umumkan perintah untuk melakukan penyerbuan dengan sepenuh tenaga, dia pasti dapat menduga pula kalau kita hendak menggunakan care ini untuk melacak jejaknya, setelah berhenti sejenak, tambahnya, jangankan dia, kau dan aku pun semestinya dapat menduga akan hal ini, mau tak mau siyao hong harus mengakui kebenaran ucapan itu. Tapi dia tetap akan masuk perangkap, ucapan-capanah, sebab dia pun ingin menggunakan siasat ini untuk menjalankan siasatnya, memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhmu dengan tangan sendiri, Oh oleh sebab itu dia pasti telah menghimpun seluruh inti kekuatannya di sini, dia ingin menunggu kedatangan kita kemudian meringkus kita, aku pun berpendapat begitu, saya rasa bencinya terhadap dirimu kelewat dalam, karena itu tak bisa dipungkiri dia pasti akan melakukan kesalahan, paling tidak melakukan dua kesalahan, dua kesalahan yang mana pertama, dia pasti memandang enteng kekuatan kita, ujar pancapanah dengan penuh keyakinan, padahal orang-orang yang telah kulatih secara khusus jauh lebih hebat daripada apa yang dia bayangkan, bila kekuatan kami menyerang secara serentak dan bertarung melawan anak buahnya, kemungkinan unggul buat kita jauh lebih besar ketimbang pihaknya, yang kedua dia pasti mengira aku ikut pergi, padahal aku tidak ikut, sebab kita sudah yakin akan menang, aku justru akan melakukan pekerjaan lain, mumpung dia sedang menghimpun seluruh kekuatannya di sini, agar seusai kalah dalam pertarungan ini, dia tak punya jalan bundur, jadi kau anggap kali ini kita pasti menang, tanya si Yohong, apakah kau sudah melupakan Toko Chi bukan menjawab, pancapanah balik bertanya, masa kau benar-benar percaya dengan ucapan Lusem, mengira si Yohong dan Toko Chi betul-betul sudah bergabung dengan dia, kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, Lu Kiyong adalah pembantu yang sudah banyak tahun mengikuti dia, mengapa dia harus memberitahukan rahasia ini kepada kita, buat kita, apa kegunaan Lu Kiyong si Yohong termenung tidak menjawab, sebenarnya aku pun pernah berpikir begitu, kemungkinan besar Toko Chi telah bergabung dengannya, kata pancapanah lagi, tapi setelah mendengar perkataan Lu Kiyong, aku malah tidak berpikir begitu, setelah tersenyum, terusnya pula, oleh karena itu aku telah memperhitungkan, kali ini kau pasti berhasil, Lusem pasti mampus, baru saja mereka tiba di sebuah simpang, tiga, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda berkumandang datang, tampak seekor kuda berlari cepat melalui samping jalan, masih berada beberapa tombak jauhnya, si penunggang kuda berbaju hijau itu telah melompat turun dari kudanya, kuda cepat yang sudah terlatih itu seketika berhenti berlari, sedangkan seng penunggang kuda segera berlutut di hadapan pancapanah sebari mempersembahkan secari kertas, orang itu mempunyai gerakan tubuh yang lincah dan cepat, meski memiliki perawakan tubuh yang gemuk, Xiaohang merasa seakan pernah bertemu orang itu, tapi merasa juga seolah tak pernah melihat, menanti ia mendungakan kepala, Xiaohang baru teringat bahwa dia adalah si perempuan gemuk yang membunuh pegawai toko cita ketika berada di jalan raya tempoh hari, hanya saja hari ini dia tampil dengan dandanan seorang pria, tentu saja di atak lain adalah salah satu pembunuh yang telah dilatih pancapanah selama banyak tahun, gulungan kertas yang dia sodorkan tak jauh berbeda dengan peta yang pernah diperlihatkan pancapanah kepada Xiaohang, di atasnya tertera letak sarang rahasia milik Lusam, hanya bedanya dalam kertas gulungan kali ini tergambar sebuah lingkaran tinta warna merah, pada lingkaran itu tertera pula banyak sekali gambar panah, semua panah mengarah ke satu titik posisi yang dilingkar dalam peta itu mungkin adalah sebuah kota besar, tapi mungkin juga sebuah sungai, sebuah hutan atau sebuah tanah perbukitan. Pancapanah segera merentangkan gulungan kertas itu. Apakah Lusam telah menghimpun seluruh kekuatan intinya di tempat ini benar jawabannya sangat meyakinkan. Maka pancapanah segera memberi perintah, kalau begitu semua orang kita harus tiba pula di tempat itu lusa pada jam cuci, jam 12.30 malam, baik sebelum jam cuci, kalian harus sudah berkumpul di dalam hutan di luar kota itu, kata pancapanah lagi, kurang satu orang, aku akan mengambil semacam barang dari tubuhmu, mungkin hidungmu, mungkin tanganmu, mungkin juga kakimu, kemudian dengan nada dingin lanjutnya, mungkin juga batok kepalamu baik. Setelah menerima perintah pancapanah, orang itu melompat naik lagi ke atas kudanya dan bergerak meninggalkan tempat itu. Dimanakah tempat yang dimaksud tanya si Yauhang kemudian? Sebuah kota kecil yang sangat ramai, disebut kota Ohki, pancapanah menerangkan, sebelum jam cuci hari lusa, lebih baik kau pun berkumpul di sana, kalau tidak, kalau tidak, apakah kau pun akan memungut semacam barang dari tubuhku cepat pancapanah menggeleng? Bila kau tidak datang, mungkin akulah yang akan memungut semacam barang dari tubuhku, kata pancapanah sambil tertawa getir, dan barang itu kemungkinan besar adalah batok kepalaku.